Injil Yohanes Pasal 7 Ayat 1-53 Yesus pergi ke Yerusalem untuk Hari Raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Judea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat Hari Raya Orang Yahudi, yaitu Hari Raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, Berangkatlah dari sini dan pergi ke Judea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu, dan berkata, Dimanakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, Ia orang baik. Ada pula yang berkata, Tidak, ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Kesaksian Yesus tentang dirinya Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke baik Allah, lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, Ajaranku tidak berasa dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, Ia akan tahu entah ajaranku ini rasa dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, Ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi, Barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, Ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun, Tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, Engkau kerasukan setan, Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, Hanya satu perbuatan yang kulakukan, Dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya, Sunat itu tidak berasa dari Musa, Tetapi dari nenek moyang kita, Dan kamu menyunat orang pada hari sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari sabat, Supaya jangan melanggar hukum Musa, Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, Tetapi hakimilah dengan adil. Pertentangan tentang asal Yesus Beberapa orang Yerusalem berkata, Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa, Dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu, Bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar dibahit Allah, Ia berseru, Memang aku kamu kenal, Dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Tetapi aku diutus oleh dia yang benar, Yang tidak kamu kenal. Aku kenal dia, Sebab aku datang dari dia, Dan dialah yang mengutus aku. Mereka berusaha menangkap dia, Tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, Sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu, Ada banyak yang percaya kepadanya, Dan mereka berkata, Apabila Kristus datang, Mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat, Daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Orang-orang farisi mendengar, Orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia, Dan karena itu, Imam-imam kepala dan orang-orang farisi, Menyuruh penjaga-penjaga baik Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, Tinggal sedikit waktu saja, Aku ada bersama kamu, Dan sesudah itu, Aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, Tetapi tidak akan bertemu dengan aku, Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, Kemanakah ia akan pergi, Sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, Di antara orang Yunani, Untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, Tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Air sumber hidup, Dan pada hari terakhir, Yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, Barang siapa haus, Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, Karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang diantara orang banyak, Yang mendengarkan perkataan-perkataan itu, Berkata, Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, Dia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan, Bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud, Dan dari kampung Bethlehem, Tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbulah pertentangan diantara orang banyak, Karena dia. Beberapa orang diantara mereka mau menangkap dia. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yesus dibela oleh Nicodemus. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang farisi, Yang berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang farisi itu kepada mereka, Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang diantara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang diantara orang-orang farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, Terkutuklah mereka. Nicodemus, seorang dari mereka, Yang dahulu telah datang kepadanya, Berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, Dan engkau akan tahu, Bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Terima kasih telah menonton!